Baik, selanjutnya ada nilai amat batas untuk selamar umum pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kecil untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah Di sini terdapat beberapa perbedaan dari jumlah soal dan juga durasi pelaksanaan koleksi Untuk jumlah soal yang perbedaannya itu berada pada kompetensi teknis Untuk jabatan fungsional guru jumlah soalnya adalah 100 butir soal yang dilaksanakan dalam 120 menit Sementara untuk pemobotan nilainya ini masih sama dengan jabatan lainnya Selanjutnya untuk manajarial, fosial, kultural ini jumlah soalnya masih sama yaitu 25 dan 20 butir soal Namun perbedaannya adalah dari durasinya ini yang dipisah menjadi 40 menit Untuk wawancara masih sama dengan jabatan lain yaitu 10 menit untuk 10 butir soal Baik, untuk nilai ambang batasnya adalah masih sama juga dengan jabatan fungsional lainnya Itu untuk seleksi kompetensi teknis akan dibedakan untuk masing-masing jabatan permata pelajaran Dan juga untuk kompetensi manajarial dan sosial kultural sebesar 130 poin dan wawancara 24 poin Baik, berikut adalah lampiran dari Kemenpan RB nomor 1005 tahun 2022 Tentang nilai ambang batas P3K fungsional guru Di sini bisa dilihat nilai minimal yang harus diperoleh untuk masing-masing guru permata pelajarannya Oke, kalau dilihat di sini ada total 132 jenis guru permata pelajaran Tentang nilai ambang batas